Disangkakan pasal 83 ayat 1 B Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 37 angka 13 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dengan ancaman kurungan pidana penjara 15 tahun dan denda maksimum 100 biliar. Penyidik telah mengirim berkas perkara tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Sorong dan berkas perkara dinyatakan telah lengkap oleh JPUP 21 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke tahap kedua Kekejaksaan Negeri Sorong. Jufri Tibas adalah salah satu pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Kegiatan ini dia sampaikan langsung oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenroy Mole SIK. Semua saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan dan dikenakan Undang-Undang Pasal 83 terkait kerusakan hutan yang mana diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja maka tersangka dikenakan hukuman kurungan pidana ancaman 15 tahun penjara. Dalam giat jumpa pers bersama wartawan Kabupaten Sorong Selatan, Kapolres AKBP Glenroy Mole SIK menyatakan akan melakukan tindakan tegas pada siapa saja yang melakukan penabangan kayu ilegal. Darmawan CWM Channel